Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Pak Rianto Di Orto Podcast Sahabat Sehat RSO Semoga dalam kondisi sehat semuanya Dalam masa pandemi ini tentunya 3M itu tetap ya Walaupun saudara-saudara Sahabat-sahabat sudah divaksin Dan kami Alhamdulillah Semua nangkes di RSO sudah divaksin ya dok ya Nah pagi ini kita bersama dengan Dokter Mujadid Dokter Mujadid Idul Hab Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Konsultan Beliau subspesialisnya di Onkologi ya dok ya Onkologi itu terkait dengan Tumor ya dok Tumor atau kanker Jadi bahasan kita pagi hari ini Terkait dengan tumor Tumor tulang ya dok ya Dok gimana kabarnya dok sehat Baik Alhamdulillah Udah tadi habis Ya ini Di selat-selat kesibukan beliau Menyebatkan diri untuk Berbincang dengan kami Tentunya Harapan bermanfaat dengan Untuk masyarakat semuanya Dok langsung aja ke tema ya dok ya Dokter disub Spesialis Onkologi Tumor Kalau orang dengar tumor Kanker itu Apalagi yang pasiennya Atau keluarganya itu Langsung aja Stress ya dok ya Mereka udah cemas karena Kalau bicara tentang kanker itu Prognosisnya Bisa menghitung Ada kalah Ada yang menghitung hari Apalagi yang sudah stadium akhir Dok Mungkin Kami juga Atau sahabat sehat Saya juga pengen tahu Yang Namanya Kanker sama tumor itu Sama apa enggak dok Oke Terima kasih ya Mas Alianto Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pemirsa sahabat sehat RSO Iya Pemirsa ortopodcast Jadi kalau kita bicaranya Secara umum ya Secara umum tumor maupun kanker Jadi kalau tumor itu Sebelumnya Suatu istilah kedokteran Yang menyatakan bahwa Semua benjolan yang Abnormal Iya Jadi kan itu Masuk salah satu dari Tanda-tanda inflamasi Kalau tumor Hubur, dolor Fungsiologi Kalau kita belajar lagi Jadi Kemerahan Sakit Benjolan Ya kan Gangguan fungsi itu Ternyata inflamasi Jadi semua benjolan yang Ada Tepatnya Yang harus yang enggak ada Itu kita bilang tumor Oh iya Nah sebetulnya kalau kanker itu Yaitu Masuk ke bawah Dalam bahasa awam Ya tumor yang ganas Jadi ya enggak semua tumor itu ganas Iya Khusus untuk tulang sendiri juga kan Tumor itu Ada yang tumor tulang ganas Semua tulang jinak Iya Kemudian dok Ini Tentunya kan yang namanya tumor itu Di tubuh kita itu Saya baca bahwa semua orang itu Berpotensi Atau punya sel-sel Tumor ya Yang bisa Suatu saat Dia itu menjadi Mengembang Berkembang Atau menjadi sel yang ganas Itu benar apa enggak dok? Enggak sepenuhnya benar Ya mungkin kalau dibilang kita Membawa ya Membawa gen itu Ya bisa ya bisa enggak Jadi kalau ada Orang tuanya Atau kakeknya Ada yang pernah Sakit tumor Atau kanker itu Bisa Bisa jadi Ada yang siap lagi Tumor parus Jadi memang enggak Enggak selalu Timbul dengan Genjal yang sama Jenis yang sama Dan juga enggak selalu Setiap generasi Keluar Kalau membedakan antara tumor Dengan kanker Ini untuk sahabat sihat Yang mungkin Bahasan kita Bahasan awam ya dok Itu gimana dok Biar tahu Nanti kan Sahabat-sahabat bisa Oh saya harus segera peksa Karena benjulan ini Sudah enggak normal ini Nah itu gimana dok Ya Jadi misalkan gini Kita harus hati-hati Ketika benjulan itu Misalkan enggak ilang-ilang Selama 2 minggu Aduh itu biasanya Tanpa sebab ya Tanpa benturan Tanpa apa itu ya Kalaupun benturan gitu Terus Sampai 2 minggu Enggak ilang-ilang Enggak apa periksa itu Mungkin ada hematom Yang terjebak di jaringan Sekala macam Kan bisa juga Ya itu Itu yang untuk Mencegah Yang Bila tidak lanjut Itu aja 2 minggu Enggak ilang-ilang Periksa kan Kalau Anuduk spesifik lagi Kan kadang-kadang Masyarakat itu Bedakan benjulan Dengan Maaf Utun Itu kadang-kadang Memang juga Bingung Itu Luar ini ya Terus panik gitu loh Nah itu kan Akhirnya kan Nanti kita periksa Benjulan itu Bagaimana konsistensinya Gitu kan Kalau emang Diaudu Itu kan Bicara emang Kumpulan Nanah Jadi emang Ada lunak Segala macam Dan itu kan dia Biasanya Memang ada Gejala yang lain Ada kemerahan Kalau masih itu Infeksi kemerahan Dan sebagainya Panas Kalau misalkan Benjulan tulang Ya misalkan Keras Seperti itu Gak boleh gerak Sama sekali Untuk Ini dok Ya tadi Masih tanda dan gejala Kalau kita Spesifik ke Tumor atau kanker tulang Kalau tumor itu Gejala atau Tandanya bagaimana Kalau kanker Tulang itu Tandanya bagaimana Ya seperti Saya sebutkan tadi kan Tumor itu Semua binjulan Yang Tidak harus pada tempatnya Atau kalau misalkan Yang diwasa Kedokteran ini Neoplasma Pertumbuhan baru Nah membandingkannya Dengan kanker Kalau misalkan kanker Dia biasanya Udah Ke arah ganas Jadi tumor tulang Yang ganas Karena Tulang seperti Organ-organ yang lain Dia bisa Berkembang Semuanya sendiri Ke arah-ke arah Jadi tumor itu Dan itu ada yang Dinak Ada yang ganas Dengan spesifikasi Macem-macem Kalau yang jinak Itu biasanya Dia benjolan Mungkin ada benjolan Tambah-tambah Tapi nyerinya Nggak terlalu Signifikan Dan besok Butuh waktu Agak lama Tahunan Kalau yang ganas Itu biasanya Adanya fase nyeri yang hebat Nyeri Nyeri Gitu kan Benjolan Nyerinya juga Masih lagi Seperti itu Sangat terjanggu Dengan nyerinya Dan lebih cepat Berkembangnya cepat Cepat Dan juga Kondisi Yang sakit itu Menurutnya juga cepat Kondisi umumnya juga Kondisi umumnya Berpengaruh Yang sakit Cepat Untuk ini dok Sahabat Saya juga perlu tahu Kita itu kan Gaya hidup Sekarang itu Mungkin gaya hidup Risiko ya dok Dari cara kita Bergerak Cara kita Makan Atau pola lain Untuk menghindari Atau mengurangi Risiko terkena Kanker itu Gimana dok Untuk terkait Dengan gaya hidup Mungkin pola makannya Jadi memang Ada salah satu Teori kan Penyebab kanker itu Apapun kankernya Salah satunya Kebanyakan Yang Karsinogen Karsinogen Anti Oksidan Banyakan Oksidan Nah itu kan Dari makanan Segala macem Nah itu ya Paling ya Yang bisa kita sarankan Menghindari Awetan Awetan Makanan Awetan Kayak gitu Itu yang Itu yang Pola hidup Yang sehat Kembali ke Banyak makan Sayur Buah Yang mengandung Alti oksidan Itu Salah satu Dari makanan Sementara Susahnya Ini kan Kalau yang Tumor Atau Kampar Penyelurannya Belum Diketahui Nah itu Masih Di buku-buku Itu semua Belum Diketahui Jadi Saking Banyaknya Yang namanya Faktor-faktor Risiko Tadi itu Ada yang Keturunan Juga bisa Ada paparan Radiasi Bisa Bagaimana Trauma Juga Terpapar Terpapar Radiasi Radiasi Ya seperti Ultraviolet Segala macem Kemudian Sinar Sinar Dalam bidang Radioterapi Radiologi Radioterapi Seperti itu Atau Ya pekerja Tambang Segala macem Itu Salah satu Teori Menyatakan Seperti itu Terpapar Itu Bisa Yang harus Masuk Tanah Harus Banyak Menghidup Apa Sikala macem Yang Bahan-bahan Kasinogen Seperti itu Salah satu Teori Faktor Risikonya Dan itu Memang Harus Konsepensi Yang diterima Ketika Bekerja Di satu Tempat Risiko Kembali Ke Perusahaannya Juga Itu Mungkin Ada Kebijakan Khusus Yang Screening Untuk Pegawainya Agar Tidak Terjadi Atau Tumbuh Tumor Atau Kanker Tumor Jadi Ganas Dokter Menarik Sekali Ketika Itu Ngomong Masalah Kanker Kemudian Dok Untuk Macem-macem Kanker Tulang Sendiri Seperti Apa Dok Mungkin Sahabat Z Perlu Tahu Dari Yang Jinak Sampai Yang Ganas Kata-kata Ada Terbagi Dua Ada Yang Jinak Ada Ganas Nanti Yang Pertama Pertama Ada Yang Primer Dulu Primer Atau Sekunder Primer Atau Sekunder Nah Primer Itu Primer Itu Dia Memang Benar Betul Dari Sel Tulang Berubah Jadi Jadi Pertumbuhan Baru Ya Entah Jadi Jinak Atau Ganas Itu Krimet Bisa Jinak Nah Yang Jinak Itu Yang Paling Banyak Ya Kayak Kita Bilangnya Oksio Kontrol Yang Paling Banyak Dia Benjolan Kelihatan Sekali Benjolanya Nyata Segala Macem Tapi Emang Dia Nggak Sakit Ya Lama Berkembang Kadang-kadang Ketahuan Saya Tidak Sengaja Misalkan Kalau Benjolanya Kecil Saya Gak Sengaja Misalkan Dia Jatuh Di Foto Kok Ada Ininya Gitu Semakin Lama Gede Benjolan Ini Mengganggu Tapi Setara Kebetulan Itu Yang Paling Sering Itu Dan Itu Dari Hasil Kelihatan Oh Ini Kesitu Kemudian Kista Juga Banyak Kista Tulang Walaupun Dia Bukan Benjolan Tapi Akhirnya Kita Masuk Dalam Suatu Penyakit Semor Tulang Karena Dia Ya Bermasalah Di Tulang 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 Kemudian Jain Sel Itu Juga Masuknya Jinak Walaupun Di Agresif Menusap Tulang Ya Jain Sel Primer Jinak Kemudian Yang Ganas Itu Yang Paling Sering Sarkom Itu Yang Yang Memang Sampai Saat Ini Pun Juga Prognosis Nya Yang Digatakan Untuk Survive 70% Plus Minus Jadi Dengan Itu Karena Kemajuan Dari Obatan Kemoterapi Kemoterapi Bukan Teknik Operasi Kemoterapi Yang Bisa Survive Sekunder Sekunder Ini Tulang Tuhan Dapat Dapatan Dari Tempat Lain Tumor Payudara Sampai Tulang Tumor Sampai Tulang Tumor Kaya Kaya Itu Yang Orang Tua 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 Yang Tau Tau Dia Jalan Patah Sendiri Kemungkinan Besar Penyebabnya Bukan Dari Tempat Itu Dari Tempat Lain Jadi sahabat sehat Setelah Beberapa paparan dari dokter Mujadid tadi membuka Wawasan kita bagaimana Kanker tulang itu berkembang Nah kita belum nanya nanti Kalau betul kita sudah Periksa ke rumah sakit Ortopedi ya nanti kalau lebih jelasnya Mau konsultasi banyak itu Silahkan nanti buka link di bawah ini Nanti admin akan Ngeshare disini ya silahkan nanti Buka sini dan tentunya Ketika pengen lebih jelas lagi ada Keluan-keluan yang tadi sampaikan oleh dokter Mujadid Bisa langsung ke rumah sakit ortopedia Hari apa dok praktiknya Saya selasa selasa untuk yang Reguler Jumat untuk yang di atas Bisa online Sahabat jadi daftar online dulu Biar nanti Sudah Dijadwalkan jam berapa ketemu dengan Dokter Mujadid jadi gak terlalu Lama menunggu Kembali ke topik dokter Ini tadi sudah Macem-macem Tulang ya Kemudian Untuk Penanganan sendiri dok Ya baik tadi kemoterapi Atau mungkin sampai harus operasi Itu Bagaimana dok Mana yang harus kemoterapi Mana yang sampai harus operasi Ya yang namanya Tumor ya itu Tergantung jenisnya lagi nanti Kita balik ke situ Untuk tumor jinak yang saya bilang tadi Tumor tulang jinak ya Seperti osteocondrom Atau fistar Sebagainya Prinsipnya gini Selama dia gak mengganggu Kita gak perlu operasi Tapi itu kita yakinkan dulu Emang itu bener-bener jinak Seperti yang Yang paling sering Osteocondrom Osteocondrom itu Kalau memang dia Walaupun dia benjol gitu ya Ada benjolan keras Selama dia gak mengganggu Dan pastinya Nyaman-nyaman aja Itu gak kita Sampai-sampai kapan pun Gak ada operasi Tapi kalau misalkan Biasanya di operasi Karena bahkan Kosmetik Gak enak nih Betukannya beda nih Apalagi Tulang yang kelihatan Ya Nah itu Melihat gangguan gerak Jadi sakit Kalau lama-lama Banyak ini sakit Biasanya ada itu Pasien Dengan apa Benjulan Yang mungkin Osteocondrom itu Dia masih mengeluh Sakit Nyeri Di tempat itu Atau di bawahnya Karena misalkan dia Benjolannya Pas di atasnya Otot dia Lama-lama Berarti ototnya akan sakit Sepanjang ototnya Kadang-kadang Seperti itu Itu mungkin Itu yang Yang indikasi-indikasi Kita harus angkat Walaupun dia jinak Kemudian Kista Kista tulang juga Kista tulang Kalau memang dia terlalu Yang dia kecil Kemudian gak terlalu Bahaya Bisa kita observasi dulu Atau misalkan gini Ada Kista Kista tulang Yang akhirnya Dia fraktur Misalkan patah Ya Posisinya baik Beberapa kasus Saya terapi konservatif Frakturnya nyambung Kisahnya ngisi Gitu Sampai di XCC Sebenarnya Tumor ganas Nah ini Tumor ganas Itu yang Saya bilang tadi Yang paling banyak Kisah sarkung Nah itu Memang Itu terapinya Protokolnya Memang panjang Karena dia harus melalui Kemoterapi Ini kalau udah tegak ya Kalau dikoordinasi Kemoterapi Operasi Kemoterapi lagi Kemoterapi Untuk lihat Responnya Tumor dengan Kemoterapinya Kalau memang responnya Bagus Dia biasa mengecil Mengecil Nyerinya hilang Keluhannya hilang Nanti tinggal kita Kita evolusi lagi MRI segala macem Apa yang bisa kita lakukan Pada saat operasi itu Apakah dia Gitu bisa kita selamatkan Dengan limb cell face Gitu kan Lim cell face surgery Atau ya Sama akhirnya Berakhir dengan amputasi juga Nanti kita Tergantung kondisi Indikasi dan sebagainya Lim cell face surgery Kalau sama amputasi Apa dok? Nah itu Kalau amputasi Itu kan bedanya Sekarang kan Stigma di masyarakat Yang banyaknya Kodok Tumor tulang Abis Abis Amputasi Makanya pada Takut Kodok sakit Jadi sebetulnya Tidak selalu Seperti itu Jadi Selama ini Alhamdulillah sudah bisa Banyak sekali Kalau kasus Lim cell face Jadi penyelamatan Operasi penyelamatan Tungkai Nilainya gitu kan Jadi itu juga Dengan kemajuan Radiologi MRI Segala macem Pencitraan Kita bisa mengetahui Mana yang bisa kita ambil Sampai dimana Harus diambil Batasnya kelihatan Anggota geraknya Nah itu Kalau amputasi kan memang Namanya juga Ablasi Lim ablasi Jadi itu memang Kelawan katanya Lim cell fix Jadi sahabat sihat Memang kalau kita Memahami tentang Yang namanya Kanker Terutama kanker tulang Ada dua tadi Lim cell fix Surgery Penyelamatan Bagian Tungkai Kemudian Amputasi Kalau amputasi Ini untuk Menyelamatkan Bagian yang lainnya Agar tidak Menyebar Jadi dari Sampai mungkin Harus diangkat Sampai pangkal paha Itu memang Keputusan yang Dokter pun Tidak Semata-mata Langsung ini harus diangkat Jadi ada prosedurnya Tadi Terumah Pilihan terakhir Jadi lihat kondisi Dan pasien juga Dan itu pun Tahapan-tahapan Yang terutama Yang amputasi tadi Tentunya Tim itu menyiapkan Dari sisi psikologis Pasien juga Harus disiapkan Tidak tahu-tahu Kita amputasi Karena kan Sangat kondusiawi Sekali Enggak ada yang mau Orang mau diamputan Ujung jari aja Kalau bisa Kalau bisa Masih disambung Iya Iya dok Jadi Kalau saya Lihat di ruangan-ruangan Juga Apa memang Kasian Jadar-jadar kita Yang harus menderita Yang terkait dengan Kanker tulang Ketama yang sampai Diamputasi itu Dok Ini yang Ada di masyarakat Dok Bisa kayak Semacam mitos Atau pemahaman masyarakat Terkait dengan Kanker Satu Kanker itu keturunan Tadi Memang ada Faktor itu ya dok Semuanya Selalu Kemudian yang kedua dok Pemahaman masyarakat terkait dengan Pengobatan alternatif Kalau sekarang kita lihat kan Kita dengar Kalau kita lihat jarang Di TV itu jarang Tapi kalau kita dengar Di radio-radio itu Bahwa ada ramuan Ada Jamu Bahkan doa bilang Obat Itu bisa menyembuhkan Semua penyakit Terutama mereka akan Kan ke Blah-blah-blah Itu sebut juga Gimana dok Kalau itu dari pandangan medis Ya kalau dari medis Ya semua yang Dikatakan obat Maksudnya kan melalui Suatu Apa ya silahnya Penelitian Penelitian Diakui bahwa Perkembangan obat-obat Herbal itu kan Semakin maju ya Tapi ini herbal yang Yang diteliti Yang diteliti Harinya Kemudian diteliti Isinya apa Kegunanya apa Memang banyak sekali Obat Bahan-bahan herbal itu Mengandung Dikatakan Anti-inflamasi Anti-oksidan Anti-tumorogenesis Juga ada Jadi bisa mengambal tumor Tapi itu emang Balik lagi Mas penelitian juga Masih panjang Dan Kalaupun dia sudah sampai Ke manusia Itu biasanya Sebagai pendamping Pendamping dari Kemoterapi Pengobatan utama Memang Memang Dia mempunyai Anti-tumorogenesis Yang kuat ya Tapi Dibuktikan dari penelitian Di atas Di sel Maupun di hewan Ya mungkin Biar pada Beberapa manus Beberapa orang Dia misalkan Minum jamu itu Misalkannya Ya pas dia Si selnya itu Respon dengan itunya Ya Mungkin Dikatakan Sembukannya Ada parameternya Mungkin Dia berhenti Atau Atau klinisnya Agak membaik Nah itu Kadang-kadang Di orang awam Yang sembuh 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 Itu mesti Dicek lagi Memang Seperti itu Iya Semoga saja Pemahaman itu Nanti Sahabat sehat Terbantu Dengan Apa yang dijelaskan Diktir Mujaditi Jadi Herbal yang Saat ini Sudah Sudah canggih Sudah Lebih bagus Karena Sebagian Sudah melalui Penelitian Dok Ini Mohon maaf Ini Sensitif Kalau prognosis Pasien dengan Kanker tulang Kanker tulang Kanker saja Kalau tumor itu Mungkin masih termasuk Jina Kalau Kanker Hanya satu persen Dari semua Keganasan Yang menyerang Tubuh manusia Hanya satu persen Tapi karena saya kerjanya Di rumah sakit tulang Ya akhirnya Gede Banyak Akhirnya Nah Hanya satu persen Dan yang paling ganas Yang sering Itu kan Oseosiosartum Yang primer Oseosiosartum Dan di menyerang Anak-anak Banyakan Jadi Murumur belasan Ya Murumur belasan Sampai Dikade Satu Dan dua Katanya Yang paling Banyak Nah Itu Itu Yang saya bilang Tadi Itu memang Prognosisnya Kalau dibilang Baik juga Belum Tapi sekarang Dari kemajuan-kemajuan Dari masa ke masa Itu Membaik Iya Membaiknya Dilihat dari Survival Survival Jadi Angka Survivalnya Selama 10 tahun Nah Dulu itu Waktu awal-awal Dia Belum berkembangnya Obat-obat kemoterapi Itu Yang selama Sama 20 persen Misalnya Dari 100 orang Ya 20 Yang bisa bertahan Tapi dengan Kemajuan-kemajuan Kemoterapi Dan juga Ada radiasi Juga Dia bisa Sampai sekarang Sampai 70-80 persen Survivalnya Nah Dari kemoterapinya Bukan dari Teknik operasi Teknik operasi Menyokong Kualitas hidupnya Berikutnya Setelah kemoterapi Yang jadi kuncinya Kemoterapi Terakhir Kalau Di Mau Tanya Masih banyak Sebenarnya Tapi Kalau Lebih jelasin Nanti Silahkan Sahabat-sahabat Yang mungkin Ada gejala Ada tanda yang tadi Disampaikan oleh Dokter Mujadid Segera saja Jangan ditunda Karena sekarang Fasilitas Dari pemerintah Kalau Anda sudah Masuk peserta BPJS Kan lebih mudah Dan jangan Khawatir Kalau di sini Sudah di sini Sulit Dengan Anak-anak BPJS Mudah Yang penting Persyaratan Administrasi Sudah Dilengkapi Dulu Dari awal Di podcast kami Sebelumnya Sudah kami Sampaikan Silahkan Lihat Dengan Kak Tidak Seharusnya Ada di tulangnya Di alat gerak Kalau emang Dia sudah Berlangsung Cukup lama 2-3 minggu Tidak hilang Sebaiknya Periksakan Ke Fasilitas Kesehatan Terdekat Ke dokter Ataupun Apalagi Sertai Dengan Nyeri Di tulangnya Itu Nyeri Kemudian Ada Petimbul Benjolan Mungkin Kalau Dua minggu Tidak hilang Periksakan Ke dokter Tapi Ada yang Masih Ijit Sebetulnya Kita Gak Bersama Menapikan Itu Iya Di desa Itu Masih Betul Ya Pijit Itu Suatu Kearifan Lokal Ya Gak Bisa Kita Hindari Jadi Kalau Bisa Dipijit Terus 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 Oke Lagi Sesuatu Sesuatu Yang Ini Beberapa Ahli Pijit Dia Begitu Lihat Ini 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 Gak Berani Iya Berani Apalagi Nanti Untuk Yang Yang Sahabat Sehat Yang Sudah Pernah Di Tangan Dokter Mungkin Menyapa Dulu Monggo Menyapa Oh Ya Para Pasien Pasien Semoga Sehat Selalu Yang Masih Perlu Berubat Ulang Sampai Dinyatakan Sembuh Total Selat Jatuh Otopedi Yang Sudah Membaik Tetap Dijaga Kalau Yang Sudah Ditangani Kemudian Dinyatakan Sudah Tidak Selnya Berkembangan Akimhoterapi Itu Untuk Menjaganya Bagaimana Dog Agar Sel-sel Yang Sudah Mati Dinyatakan Sudah Berkembang Itu itu selanjutnya menjadi sosial sehat terus ya itu tadi gaya hidupnya ya gaya hidup-gaya hidup yang sehat itu ya kemudian apa makanan juga yang sehat seperti itu aktivitas-aktivitas yang dia normal-normal ya terutama yang ini nih kan yang habis kemo ya habis operasi kemo-operasi kemo juga cukup apa musti baik tuh karena dia kan pernah kena antaman kemoterapi segala macam sih kan iya sampai rontok-rambutnya rontok penurunan berada sampai serewan-serewan biasanya mengembalikinya agak lama tuh mengembalikan iya oke agak terus sahabat sehat lebih jelas nanti silahkan bertemu langsung dengan ahlinya dokter Mujadid Idulhak spesialis ortopedi dan traumatologi sub-spesialisnya onkologi ya atau tumor tulang terima kasih dokter atas kebersamaannya semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat sehat dan masyarakat secara umum ya kita kembali lagi di tema yang lainnya Insyaallah nanti dokter Mujadid akan hadir lagi Insyaallah nanti kita jatuhkan lagi terima kasih dok selamat beraktifitas kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sehat salam sehat musik